Informasi pertama datang dari sebuah gudang bebel di kawasan Duren, Sawit, Jakarta Timur, Ludes terbakar. Kebakaran terjadi diduga akibat korsleting. Kebakaran diduga terjadi saat gudang dalam keadaan kosong karena ditinggal pegawai yang sedang sholat Jumat. Banyaknya material kayu dan bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar serta menghanguskan bangunan. 13 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Api dimenyalah itu sekedar diam sangat satuan ya. Saat sholat Jumat, pahko dalam kondisi tutup. Jadi sudah penghuni atau pengkaryawan seksisnya sholat Jumat. Kembali dari sholat Jumat, tapi sudah penyelah di dalam bangunan. Untuk diduga sementara adalah kesempatan listrik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!